Halo, Bapak Ibu Jemaah Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita minggu ini Allah bergirang atasmu. Napopayman kopuang kapenombanmu. Nah Bapak Ibu, sidang Jemaah Tuhan yang terkasih, sebagaimana dalam pembacaan kita tadi khususnya dalam bahan utama dari Yohanes 2 ayat 1-11 dan itu yang akan menjadi bahan utama perenungan kita pada hari ini yang berbicara soal perkawinan dikana. Perkawinan dikana. Perkawinan atau pernikahan. Samarakatukawin solanika. Ya samaka. Ya jadi Bapak Ibu dalam Alkitab, pernikahan dan perkawinan itu sama artinya. Nah saya rasa beberapa yang hadir hari ini pasti sudah melewati masa itu. Dan yang belum, pasti pernah menyaksikan bagaimana sebuah pesta pernikahan. Pernikahan pasti butuh yang namanya persiapan. Kenapa butuh persiapan? Karena semua orang pasti mau segala acara yang dilakukan bisa berjalan dengan baik. Dan perlu juga persiapan karena ada satu hal yang paling ditakutkan oleh orang-orang ketika mereka melaksungkan sebuah acara. Apa itu? Kekurangan. Betul atau tidak? Iya. Pasti orang-orang akan takut kekurangan sehingga mereka mempersiapkan segala sesuatunya. Nah, ketika orang-orang sudah memperkirakan jumlah orang yang akan datang sekian. Dan waktu hari H yang datang melebihi dari perkiraan yang sudah dikira-kira itu. Pasti kita mulai pusing, bingung, bahkan mungkin ada yang akan merasa malu. Kalau persiapannya kurang. Nah, hal yang sama terjadi dalam bacaan kita tadi tentang perkawinan di Kana. Yakni sebuah acara perkawinan yang dihadiri oleh Yesus, Ibu Yesus, dan juga murid-murid Yesus. Menarik, pernikahan di Kana dihadiri oleh Yesus, murid Yesus, dan juga Ibu Yesus. Pernikahan merupakan sebuah peristiwa yang sangat menggembirakan dan membahagiakan. Apalagi bagi kalangan orang Yahudi pada saat itu. Pernikahan sesuatu yang sangat didambah-dambahkan. Karena merupakan suatu peristiwa yang membahagiakan dan menggembirakan bagi mereka pada saat itu. Dan menurut tradisi Yahudi, ternyata pesta pernikahan itu dilangsungkan selama tujuh hari. Nah, kalau kita biasa sudah pemberkatan di gereja, pulang resepsi selesai. Tapi dikatakan bahwa kalau tradisi Yahudi, pernikahannya itu dilangsungkan selama tujuh hari. Dan ada hal yang harus disiapkan yang sangat penting, yaitu anggur. Jadi anggur dilambangkan sebagai suatu hal yang harus ada ketika sebuah acara dilancangkan di Yahudi pada saat itu. Bisa kita bayangkan seberapa banyak anggur yang harus disediakan selama pesta pernikahan tujuh hari. Nah, dikatakan tadi dalam pembacaan kita bahwa ketika mereka sedang melangsungkan acara pernikahan itu, acara perkawinan, mereka kekurangan anggur. Ibu Yesus, Maria mengetahui hal itu, dan Maria datang kepada Yesus dan mengatakan mereka kehabisan anggur. Lalu apa yang dilakukan oleh Yesus? Yesus memerintahkan kepada pelayan-pelayan yang ada pada saat itu, untuk mengisi tempayan, ada enam tempayan yang ada pada saat itu untuk diisi air. Pelayan-pelayan itu mengisi air ke dalam tempayan yang tersedia, yaitu enam. Dan kira-kira bisa diperkirakan bahwa tempayan itu ada enam ratus liter isinya ketika diisi dengan air. Ketika tempayan itu sudah diisi dengan air, Tuhan mengubah air itu menjadi anggur. Tuhan mengadakan mujizat. Luar biasa bahwa apa yang tidak dijangkau oleh akal kita, boleh bisa dilakukan oleh Tuhan. Air, air biasa bisa berubah jadi anggur pada saat itu. Bapak Ibu, mujizat itu terjadi karena ada ketaatan. Kenapa saya mengatakan mujizat itu bisa terjadi karena ada ketaatan? Pelayan-pelayan yang ada pada saat itu taat. Taat untuk mengisi tempayan yang diperintahkan oleh Tuhan. Tuhan memerintahkan kepada mereka, isilah tempayan itu dengan air. Pelayan taat dan mengisi tempayan itu dengan air. Seandainya saat itu pelayan-pelayan itu keras kepala dan mengatakan untuk apa kami mengisi tempayan itu dengan air biasa. Sedangkan yang kita butuhkan sekarang kan anggur. Bisa saja mujizat itu tidak terjadi. Karena apa yang akan diubah oleh Tuhan menjadi air kalau air itu tidak ada pada saat itu. Jadi mujizat itu terjadi karena ada ketaatan. Pelayan taat atas apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepadanya. Jadi bapak ibu, saudara-saudara yang terkas dalam Tuhan. Apa yang hendak firman Tuhan sampaikan kepada kita melalui perlindungan kita ini. Ternyata mujizat diawali oleh ketaatan. Mujizat diawali oleh ketaatan. Firman Tuhan akan mengubah dan membawa pembaharuan apabila direspon dengan ketaatan. Dan hambatan terbesar seseorang dapat menerima berkat Tuhan yaitu kekerasan hatinya. Kekerasan hati untuk melakukan apa yang Tuhan firmankan kepadanya. Apa yang Tuhan mau kita lakukan dalam kehidupan kita. Ketika kita mengeraskan hati, maka berkat Tuhan kita seolah-olah menghalangi berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Ya mungkin hari ini kita punya banyak rencana. Apalagi di awal tahun 2022, banyak hal yang ingin kita capai nantinya. Banyak hal yang menjadi keinginan-keinginan kita di tahun 2022 ini. Dan karena itu bapak ibu kerjakan itu sungguh-sungguh dan dengan penuh ketaatan kepada Tuhan. Jika apa yang kita harapkan hari ini nantinya tidak tercapai. Maka perlu refleksi bagi kita bahwa apakah kita juga sudah memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita merefleksikan ketika apa yang kita inginkan dalam kehidupan ini belum tercapai. Kita kembali mengingat apakah saya juga sudah memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Jangan harapkan mujizat Tuhan dinyatakan dalam hidup kita kalau kita sendiri tidak mau taat kepadanya. Bapak ibu kita tidak dapat mengatur Allah untuk melakukan mujizat bagi diri kita atau bagi siapapun. Namun sebagai orang yang percaya dan taat kita tidak perlu gelisah atas apa yang belum kita capai hari ini. Apa yang kita inginkan hari ini belum tercapai jangan gelisah. Kita hanya perlu menanti waktu terbaiknya Tuhan untuk menyatakannya dalam kehidupan kita. Karena kita sungguh percaya bahwa waktu Tuhan itu yang terbaik. Amin. Jadi bagian kita adalah setia dan taat mengerjakan apa yang menjadi bagian kita dan sisanya biarkan Tuhan yang bekerja. Karena dia tahu mana yang terbaik bagi kita. Terkadang sebagai manusia apa yang terbaik menurut kita belum tentu baik di mata Tuhan. Dan karena itu kuncinya hanya percaya dan setia kerjakan apa yang menjadi bagian saudara dan sisanya serahkan kepada Tuhan biar Tuhan yang berotoritas dalam kehidupan kita. Bapak ibu jemaah Tuhan yang terkasih. Lalu yang kedua. Mujizat terjadi kalau kita mau bertindak. Mujizat terjadi kalau kita mau bertindak. Mujizat yang terjadi di Kana tentu tidak terlepas dari peran Maria ibu Yesus. Dia mengetahui permasalahan yang ada di sana. Bahwa keluarga kekurangan anggur. Ketika Maria mengetahui itu, Maria pekah. Ia bertindak. Bertindak untuk menyampaikan permasalahan yang terjadi kepada Yesus. Bahwa mereka kekurangan anggur. Dan karena itu Yesus menyelakukan mujizat mengubah air menjadi anggur. Nah, Bapak ibu ini memperlihatkan kepada kita bahwa Allah peduli atas persoalan kita. Dan di dalam Tuhan kita tidak akan dipermalukan. Allah tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Allah tahu apa yang menjadi persoalan kita. Apa yang kita alami. Jadi, tapi jangan sampai kita mengatakan bahwa, oh iya, Tuhan tahu apa yang saya butuhkan. Tuhan tahu apa yang saya alami. Tapi kita tidak datang kepada Tuhan untuk meminta itu. Kita membutuhkan sesuatu. Kita tahu, Tuhan tahu kita memerlukan itu. Tapi, Tuhan mau kita punya inisiatif untuk datang secara pribadi kepada Tuhan untuk meminta dengan sungguh-sungguh. Jadi, jangan kita katakan bahwa, oh iya, Tuhan sudah tahu. Jadi, saya akan berpangku-pangku tangan saja menunggu berkat Tuhan. Tidak. Tuhan mau ada inisiatif kita untuk datang kepadanya secara pribadi. Ibarat sebuah ilustrasi, orang tua kan tahu, kalau anaknya sekolah pasti butuhkan polpen, pasti butuhkan buku. Tapi, ketika buku atau polpen itu habis dan anaknya tidak datang kepada orang tuanya mengatakan, orang tuanya tidak akan kasih. Begitupun dengan kita, ketika kita membutuhkan sesuatu, mari datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dengan percaya, dengan penuh pengharapan bahwa Tuhan akan memberikan itu kepada kita. Ketika kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, maka yakin dan percaya bahwa itu akan dinyatakan bagi kita. Tetapi, jangan kita mengatakan, hari ini saya minta, hari ini juga harus ada. Ingat bahwa jawaban Tuhan ada ya, tidak dan nanti dulu. Nah, Bapak Ibu, Jemaat Tuhan yang terkasih, berbicara soal mujizat terjadi kalau kita mau bertindak. Itu bisa kita juga lihat dalam bacaan kita tadi, dalam Yesaya 62 ayat 1 sampai 5. Bagaimana tindakan Yesaya atas kehancuran yang dialami oleh Yerusalem. Yesaya melihat bahwa Yerusalem betul-betul hancur. Yerusalem melihat bahwa hubungan antara Allah dan Yerusalem hancur bagaikan hubungan suami istri yang bercerai. Kita bisa bayangkan bagaimana hubungan antara suami istri yang bercerai dan diibaratkan hubungan antara Yerusalem dengan bangsa, dengan Allah. Jadi, Yesaya memandang bahwa kehilangan Tuhan adalah kehilangan segalanya. Kehilangan Tuhan adalah kehilangan segalanya. Dan karena itu, dalam keadaan itu, Yesaya peka melihat keadaan itu dan ia datang kepada Tuhan, sungguh-sungguh meminta ampun atas apa yang telah dilakukan oleh Yerusalem kepada Tuhan. Apa yang Tuhan lakukan? Tuhan tidak membiarkan mereka terus berada dalam penderitaan. Tuhan memulihkan mereka, Tuhan mengampuni apa yang menjadi kesalahan mereka. Tuhan senang atas tindakan Yesaya, Tuhan bergirang atas tindakan Yesaya yang mau berharap, mau mengharapkan pemulihan bagi Yerusalem. Jadi, Bapak Ibu, ketika kita hidup dalam pertobatan seperti Yerusalem, dan memberi diri dituntun dan diubahkan oleh Tuhan, maka sungguh Tuhan akan bergirang atas hidup kita. Hubungan kita dengan Tuhan akan diibaratkan sebagai hubungan antara mempelai laki-laki dan perempuan, sebagaimana dalam ayat 5 pembacaan kita dari Yesaya tadi mengatakan, Dan seperti girang hatinya seorang mempelai melihat pengantin perempuan, demikianlah Allahmu akan girang hati atasmu. Jadi, Bapak Ibu, Allah bergirang atas hidup kita ketika kita mau melibatkan Dia dalam kehidupan kita. Ketika segala kondisi kehidupan kita, kita serahkan ke dalam tangan Tuhan, Tuhan senang. Tuhan bergirang ketika kita mau mempercayakan hidup dan kehidupan kita kepada Dia. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh menguatkan kita dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Amin.